Oke ya Pak Bos, kita kembali ke Pahlawan Jamur di Part 2. Terima kasih ya Pak Bos sudah menanti komik ini. Dan saya akan menceritakan cerita sebelumnya dari Pahlawan Jamur. Cerita sebelumnya, Wazi adalah seorang gamer yang jenius. Tapi ya dia nasibnya jelek banget ya. Dia miskin, dia jelek, dia jomblo seumur hidup. Sampai mati pun dia jomblo ya Pak Bos. Jadi ya dia ngenes sekali hidupnya. Tapi dia setelah mati malah tambah ngenes ya Pak Bos. Setelah mati dia direnkarnasi oleh sistem menjadi monster jamur. Iya monster jamur ya. Sebenarnya ini unik banget ya. Biasanya Isekai kan jadi cowok overpower, pamer kekuatan, atau jadi bangsawan yang kaya raya. Ini malah jadi monster jamur yang gak punya tangan, gak punya skill. Ya cuman terlihat seperti itu ya. Gak ada overpowernya ya. Mungkin ya belum terlihat ya. Nanti kita lihat aja ya di part 2 ini ya. Dan ya si Wazi ini sudah sadar kalau dia direnkarnasi menjadi seekor monster jamur. Dan dia menjadi shock. Shock sekali. Dan ya kita langsung lanjut ke part 2. Langsung dicus. Setelah sadar kalau dirinya adalah seekor jamur. Ia begitu shock. Ia tidak terima begitu saja. Ia pun melompat-lompat gak jelas. Soalnya ya dia berusaha menggerakkan tubuhnya. Dan tubuhnya itu hanya bisa digerakkan. Cuman melompat-lompat. Belum ada kaki, belum ada tangan ya. Tapi disini ya berusaha menghindari makhluk bermata 2. Dengan gigi geraham semua ya. Yang makhluk tersebut sedang memakan rumput. Wazi benar-benar gemeteran dikelilingi makhluk itu. Dan makhluk itu adalah siput. Welcome. Brave Mind Lamb. Notifikasi muncul di hadapan Wazi. Saya mengerti. Sulit untuk menerima apa yang terjadi. Sistem memberitahu dengan notifikasi. Tetapi permainan sudah dimulai. Dan kami tidak ada waktu untuk menjelaskan. Jadi saya akan mentransfer semua informasi langsung ke pikiran Anda. Tiba-tiba Wazi berhenti bergerak. Ia mematung. Ia mendapatkan informasi dunia ini. Ini adalah dunia yang penuh dengan sihir dan keajaiban. Meskipun setiap wilayah di dunia berbeda-beda. Mereka semua dikenal sebagai Brave Land. Dahulukana monster dan manusia hidup dalam harmoni. Monster dengan tubuh lebih kuat. Membantu manusia dalam segala macam tugasnya. Manusia memiliki esensi sihir. Dan menggunakan sihirnya untuk membantu monster-monster bertahan dan berkembang. Saat itu monster dan manusia hidup. Belajar bersama. Saling membantu. Sampai suatu hari. Raja Iblis Gollum merusak kedamaian itu. Gollum adalah makhluk puncak diantara monster-monster. Dia dianggap pemimpin bagi banyak monster. Gollum ini membenci manusia. Karena manusia itu lemah. Monster itu kuat. Jadi Gollum menyuruh monster-monster menyerang desa-desa dan kota-kota manusia. Perang pun terjadi. Perang antara manusia dan monster. Dan perang ini memunculkan legenda. Legenda enam manusia terkuat yang mampu menyegel Raja Iblis Gollum. Namun Gollum terlalu kuat. Enam manusia pemberani ini membagi tubuh Gollum menjadi enam bagian. Mereka menyembunyikan enam bagian itu di enam lokasi berbeda. Satu, Istana Waktu. Dua, Gurun Pentakrom. Tiga, Dunia Tenggelam. Empat, Padang Rumput Badai. Lima, Inti Gunung Berapi. Dan keenam, Di Tanah Orang Mati. Karena hal tersebut, Brevland menjadi wilayah yang penuh dengan permusuhan. Monster dan manusia saling membunuh. Lebih jauh lagi, para pengikut Gollum yang terus berkeliaran. Mereka terus-menerus mendatangkan malapetaka di seluruh negeri. Mencari cara untuk membuka segel dan menghidupkan kembali Raja Iblis. Brevland akan hancur jika Gollum dihidupkan kembali. Itulah mengapa kamu berinkarnasi ke dunia ini. Untuk menghentikan Gollum dari kebangkitannya. Jika player memiliki pertanyaan, ia dapat menanyakannya sekarang. Sistem menerangkan secara detail. Gollum tampak bingung. Yah, bingung banget. Gimana caranya jamur kecil bisa menghentikan pasukan Raja Iblis. Keringat dingin bercucuran dari tubuh jamur. Ia terpaku kebingungan. Jadi maksudmu selama aku bisa menghentikan Raja Iblis Gollum dari kebangkitannya, aku akan menyelesaikan misiku dan dikirim kembali ke duniaku. Tanya Wazi emosi. Bingo. Notifikasi muncul. Wazi kemudian marah. Bingo Dasmu. Apa kamu benar-benar berpikir aku salah satu dari enam pemberani? Aku jamur jamret. Wazi marah-marah sambil lompat-lompat. Ia begitu kesal. Tapi di tengah kekesalannya, ia malah tergelincir, jatuh, dan buk. Ia berusaha bangun, tapi susah. Ia cuma jamur. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. Ini saya ketawa banget lihat ini ya, Babos. Kalau mau direnkarnasi, sedidaknya ubah saya menjadi goblin atau slime, atau sedidaknya jadi laba-laba, atau apapun yang mudah bergerak. Dasar sistem tolol, umpat Wazi. Ini Wazi benar-benar jengkel ya. Ia pun berusaha lagi untuk bangun, tapi tidak bisa. Ia pun menangis. Maaf ya, Bos. Ini lucu banget ya, Bos. Ya, lebih baik aku mati untuk kedua kalinya, daripada disuruh menghajar Raja Iblis dalam bentuk jamur. Bagaimana caranya ya, Pak Bos. Wazi udah nyerah dan nggak kuat lagi. Mentalnya udah kena. Nggak ada semangat hidup lagi. Jadi ya, ini mental. Tidak, Pak Bos. Dia kena serangan mental. Notifikasi muncul. Misi bertahan hidup. Persyaratan bertahan dalam waktu tertentu. Hadiah mengeraskan tubuh atau anggota badan. Dan hitungan mundur pun berjalan. Lima, empat, siput-siput yang tadi berkeliaran mulai sembunyi. Tiga, dua, mereka sembunyi dari sesuatu. Satu, dan enon. Misi telah dimulai. Anda harus bertahan karena mereka akan datang. Sistem memberitahu. Sisa waktu, 59,57 detik. Wah, ini jadi waktunya satu jam ini ya. Wazi tampak kebingungan. Ia belum bisa berdiri. Tiba-tiba, batu yang tampaknya seperti pintu bersinar. Mereka datang. Siapa mereka? Tanya Wazi. Dan ternyata dibalik batu yang bersinar itu keluar anak-anak manusia yang tampak gembira. Salah satu dari mereka mengatakan, Ayo musnahkan mereka. Bahaya. Wazi langsung panik melihat kerumunan anak kecil berdatangan. Ia langsung lompat-lompat, guling-guling gitu ya, Pak Bos. Ia langsung bersembunyi di balik pohon. Dan, Buk! Salah satu anak menghajar siput. Ia menghajar siput cuma dengan ranting kayu. Salah satu siput di dekatnya langsung masuk ke rumah keongnya. Dan krek, 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 krek. Rumah keongnya dihancurkan menggunakan batu. Siput hijau yang melihat temannya dibunuh langsung takut. Ia berdiri dengan kecepatan penuh. Tapi ya percuma saja. Kecepatan dari siput ya segitu-gitu aja ya. Ia pun diangkat oleh salah satu anak perempuan. Dan, Cerot! Kejem banget ini ya, Pak Bos. Pembunuhan sadis oleh gadis manis. Ini seperti festival pembantean siput. Anak-anak menikmati apa yang mereka lakukan. Tapi, Wajim merasa ngeri. Sebagai monster, Ia paham penderitaan monster lemah. Tiba-tiba ada monster dengan kecepatan tinggi mengerjang salah satu anak laki-laki dan Buk! Si anak terpental. Ia menabrak pebatuan dan langsung K.O. HP turun ke nol. Anda akan secara otomatis diteleportasi kembali-kembali ke desa pemula. Anak itu pun diteleportasi oleh sistem. Anak-anak lain pun bertanya-tanya apa yang terjadi? Dan ternyata, Dunia ini adalah dunia game. Wajim menyadari itu setelah melihat anak yang K.O. Diteleportasi. Dan, dia tidak mati beneran. Dia respon. Yang bisa respon ini cuman game ya, Pak Bos. Dan ya, ini sangat mengejutkan bagi Wajim. Ternyata ia direngkarnasi dunia game. Wajim baru sadar. Dan serangan itu ternyata ulah siput yang mengendarai skateboard. Snell Daddy level 3. Wah, itu Snell Daddy. Cangkangnya adalah bahan paling langka untuk perubahan kelas. Bunuh itu. Teriak anak-anak yang melihat Snell Daddy. Tapi anak-anak yang melawan Snell Daddy belum cukup kuat. Mereka satu persatu kalah. Sepertinya, level mereka belum cukup untuk melawan Snell Daddy. Banyak anak yang dikalahkan oleh Snell Daddy. Sampai-sampai skateboardnya jadi rusak. Sangking banyaknya Snell Daddy mengalahkan anak-anak. Tapi ternyata ada anak yang berlevel 4 menggunakan pedang menuju Snell Daddy. Tanpa skateboard, Snell Daddy pun menuju si anak berpedang. Dan wah, Snell Daddy menggigit kaki anak itu. Si anak itu tidak kesakitan. Ia malah menendang si Snell Daddy dengan mudah. Kau telah kehilangan skateboardmu. Sekarang kecepatanmu seperti siput biasa. Kali ini aku akan mengalahkanmu. Ngucap anak laki-laki itu yang menggunakan pedang. Snell Daddy tampak kesal dengan tendangan itu. Wazi yang dari tadi sembunyi pun terbakar semangatnya. Snell Daddy yang sangat cool, berjuang, dan pantang-pantang menyerah. Berusaha menghajar si anak berpedang itu. Dan Wazi pun mengatakan, Ayo Snell Daddy, hajar! Teriak Wazi bersemangat. Ia men-support Snell Daddy. Tapi Snell Daddy langsung kau. Snell Daddy kalah melawan si anak berpedang. Ia pun mencabut tubuh Snell Daddy untuk mendapatkan cangkangnya. Ia begitu senang mendapatkan cangkang Snell Daddy. Ternyata cangkang itu akan ia gunakan untuk perubahan kelasnya menjadi seorang kenak, ya Pak Bos. Ya, ini dunia game, ya Pak Bos. Jadi, dunia game ada syarat-syarat untuk berubah job, ya. Dan Wazi pun menjadi ngeri. Dunia game kok mengerikan seperti itu, ya Pak Bos. Mencabut tubuh monster dengan kejamnya. Jadi, Wazi benar-benar trauma melihat itu. Dia merasa kalau Snell Daddy itu hebat sekali. Tapi, ternyata di sini adalah dunia di mana yang berlevel tinggi akan menghajar. Yang levelnya lemah. Jadi, ya Wazi sadar sekali. Dunia game memang seperti itu. Ini benar-benar dunia game. Wazi yang masih bersembunyi di balik pohon jadi ketakutan. Ini benar-benar dunia game, ucap Wazi dalam hati. Ia benar-benar baru sadar kalau ia berada di dunia game. Dan ia adalah seorang monster jamur yang akan diserang para pemain. Dan anak-anak itu ternyata adalah seorang pemain pemula. Pemain pemula biasanya berada di desa pemula. Dan desa pemula biasanya karakternya diubah dulu menjadi seorang laki-laki atau perempuan yang berwujud anak kecil. Sebelum dia menaik level dan berubah menjadi dewasa. Dan syarat-syarat untuk meningkatkan level adalah membunuh para monster untuk mendapatkan experience. Ya, untuk mendapatkan pengalaman. Tapi saya sebut saja menjadi XP ya gitu ya, Pak Bos. Dan ini bagi Wazi benar-benar menakutkan. Dia sekarang hanyalah seonggok poin XP ya, Pak Bos. Untuk dihajar para pemain. Apa aku benar-benar bisa bertahan hidup seorang diri di sini? Tolong keluarkan aku dari sini. Wazi benar-benar lemas, tak berdaya. Dia berteriak-teriak kepada sistem untuk mengeluarkannya dari sini. Dan ya, part 2 pun selesai. Kita akan lanjut kembali di part 3. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!